Intro Sebanyak 11 orang penjabat atau PJ Wali Nagari diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Tanhedata Reka Putra di Gedung Gazemo Indujulito Batu Sangkar pada Senin 28 Agustus 2023. Pelantikan tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan Wali Nagari karena Wali Nagari yang lama mengundurkan diri dari sisa masa jabatan yang diembannya. Penjabat Wali Nagari yang baru dilantik dan diambil sumpahnya tersebut diharapkan dapat segera melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari. Sebelas penjabat Wali Nagari tersebut juga diminta untuk memfasilitasi dan mensukseskan pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2023. Seluruh lembaga unsur yang ada di Nagari pun diharapkan untuk mendukung penjabat Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama memimpin. Kepada saudara-saudara yang sudah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pejabat Wali Nagari semoga saudara dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Nagari sampai dilaksanakannya dan terpilihnya Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2023 ini. Pada pejabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, segera menyesuaikan diri dengan tempat dan jabatan yang baru. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dengan jamat, forko pincah, dan lembaga yang ada di Nagari. Selanjutnya, segera melakukan juga koordinasi dengan jajaran pemerintah Nagari secara internal yaitu tentunya dengan sekitaris Nagari, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala jorong di Nagari masing-masing. Juga melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan BPRN, KAN, lembaga unsur, dan seluruh pembangku kepentingan terkait di tingkat Nagari secara berkala. Selanjutnya, memfasilitasi dan menyukseskan pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2023. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para asisten, pimpinan OPD, camat, Wali Nagari, BPRN, dan undangan lainnya.